Selamat malam, semoga kabarnya baik-baik saja. Kali ini saya akan unboxing lagi sebuah paket yang saya beli di online shop. Ini merupakan tripod merek Takara dengan tipe ECO 173A. Ini saya beli dengan harga di bawah Rp150.000an. Langsung saja saya buka paketnya. Ini di sini terlihat pada kotaknya ini mereknya Takara dengan tipe ECO 173A. Seperti ini. Dan ini ada spesifikasinya. Ini ada 1 per 4 mounting screw. Mungkin ini untuk pengujian tambahan mungkin dari untuk lampunya atau mungkin untuk depan apinya. Ini untuk pengujiannya mungkin. Dan beratnya ini tertera 0,41 kg. Untuk beban maksimalnya ini loadnya 2,5 kg. Kalau dia dengan posisi dilipat ini 35,5 cm. Dalam posisi dilipat juga untuk ketinggiannya 3,5 cm. Maksimum ketinggiannya 1,106 cm. Di sini juga ada keterangan 16,6 mm untuk panjang setiap kakinya. 4 seksion aluminium leg 16,6 mm. Mungkin itu panjang pada satu sisi kakinya 16,6 mm. Baik, langsung saja saya buka kotaknya. Di sini dia isi tempur-tempur plastik. Di sini juga dapat bag yang kalau saya rasakan ini kayak parasut anti air. Mungkin bisa dibawa untuk keluar ruangan untuk triple mungkin, tripling biar dia lebih gampang di bawah. Di sini kalau dari beratnya ini cukup cukup lumayan lumayan berisi tapi tidak begitu berat. Kalau dibandingkan dengan yang punya saya yang dulu merah Weeping itu yang harganya di bawah 50 ribuan. Ini jelas lebih kokoh rasanya dari beratnya. di sini juga tempat apinya seperti ini. Ini ada pengaturan untuk kemiringannya. Ini juga isi water pass untuk mengatur sejajarnya sejajarannya. sejajarannya ternyata ini bisa dibuka seperti ini. Oh ini mungkin maksudnya tadi 1 per 4 mounting screw nah ini ini mungkin maksudnya nanti kalau ada kamera bisa dipasangin untuk kameranya di sini atau untuk lampu mungkin lampu ring light itu atau tempat api yang udah lain bisa dipasang di sini di sini kelihatan dia cukup halus perputaran begininya ke samping di sini untuk wajimunurnya di sini kelihatan kokoh sekali ini karena isi 1 2 3 4 5 itu 2 3 4 5 dan ini 4 screwnya eh 4 screwnya di sini di sini untuk mendorin untuk perputarannya ini untuk pengujian tinggi lehernya nah di sini juga bagus isi dia pengait untuk pemegangan ketiga kakinya ini ini ada udah tertulis mereknya ini bukan stiker tapi dia emboss di sini kayak dicat gitu merek takara echo 173 cukup kokoh dia kalau kalau saya rasa ini coba saya buka dulu gininya satu kakinya kalau kalau dirasain ini cukup kokoh sedikitpun enggak ada goyang ini dalam pegangannya yang ini dari dari yang besar ke kecilnya itu cukup kuat untuk kalau menahan hanya sebuah HP di sini tertera berat maksimalnya 2,5 kg nah ini mungkin 4 section aluminium leg mungkin ini panjangnya 16,6 mm ini yang dimaksud 4 seksionnya panjangnya ini cukup kokoh dari kunciannya pun itu bagus ya hari sini sih juga pengait seumpama biar posisi posisi tripodnya biar dia stabil tetap stabil di sini bisa dikasih pemberat biar enggak dia jatuh semuanya bebannya pas ada kesini mungkin dari posisinya kurang kurang stabil kayak gini bisa dikasih pemberat di bagian sini samping atau disini untuk pengaitnya juga untuk pemberatnya biar dia kamera atau input kita nggak jatuh nah seperti ini mungkin kalau begini posisinya nah gini otomatis dia akan lebih berat kesana fungsinya disini atau disini itu untuk dikasih pengait untuk pemberatnya biar dia nggak jatuh cukup sini biar dia tetap balance dan bisa menopang dia lebih kuat dari kunci-kunciannya juga bagus kokoh kokoh kalau dibanding yang merah saya punya saya dulu yang memang merek WP itu yang murah sekali seharga di bawah 50ribuan itu pun sangat ringkis sekali kalau dibuka gini ya mu sering sekali lepas makanya saya berinisiatif beli yang lebih bagus ini tempat infonya tinggal di dekan ke bawah seperti ini tinggal di kunci jepat ya pas gini demikian sedikit unboxing dan review tripod merek Takara dengan tipe ECO 173A semoga video ini bermanfaat dan berguna salam dari Bali jangan lupa subscribe channel saya di awan like share and comment klik Terima kasih.